Apa yang kami baca ini, terima. Bila kamu menentang, paksa kami turun tangan. Kata Mus'ab bin Umair. Lalu Mus'ab bin Umair ini membaca ayat Al-Qur'an. Langsung merinding bulu beliau. Us'ab bin Umair yang pada waktu sirik, ini merinding bulu beliau. Mendengar. Allah ma'ahsanahadal qawlu. Wah luar biasa. Ini bacaan apa ini? Ini, kalian bisa masuk Islam caranya bagaimana? Masuk agama ini bagaimana caranya? Langsung tertarik. Oranglah, orang yang tidak Islam, mendengarkan ayat Al-Qur'an, langsung tertarik dengan ayat Al-Qur'an. Itu dikarenakan apa? Cuma satu. Dikarenakan hatinya ini lemah lembut. Tidak keras hatinya. Berbanding misalnya ada orang Islam yang keras hatinya dan nasihat tidak mau benar-benar. Bahkan selalu lari daripada pengajian. Ini bahaya manusia seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala itu menyinggung kita. Dan bahkan ini menjadi pelajaran bagi kita. Kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Sa'asrifu, aku akan memalingkan. An'ayatiyan ladhina yatakabbaruna fil ardi bigoyril haqqa. Aku akan memalingkan. Tanda-tanda kebesaranku, kata Allah. Orang-orang yang ada sombong hatinya di muka bumi. Wa'iyyaroku la'ayatin la'yu'minu biha. Jikalau dia memandang itu tanda kebesaranku, dia tidak mengimani, dia tidak percaya. Mendengar Al-Qur'an, biasa saja. Nah, itu termasuk karena Al-Qur'an ini adalah tanda atau ayat-ayat Allah. Kita mendengarkannya biasa-biasa saja. Maka itu tanda bahwasannya, kata Allah. Aku telah memalingkan. Tanda-tanda kebesaranku, daripada orang-orang yang terkabur di muka bumi ini. Wa'iyyaroku la'ayatin la'yu'minu biha. Apabila mereka itu, kata Allah, melihat. Itu tanda kebesaranku. La'yu'minu biha. Mereka tidak percaya. Tidak menanggapi. Jadi, tanda kebesaran Allah yang ada di muka bumi ini. Itu bisa kita nikmatilah kebesaran Allah SWT kalau kita tidak ada sifat sombong di dalam diri kita. Sifat sombong itu dikarenakan kita ada sifat yang namanya bersifat wujud. Bersifat ada, merasa ada diri. Padahal sifat wujud Allah itu nampak pada sifat hayat. Hayat itu adalah sifat hidup Allah. Sekalipun berbeda mahluk inilah, cuma ada satu yang hidup. Yaitu Allah SWT. Disitulah kita yang disuruh bertawakal. Di dalam surah Al-Furqan, Allah SWT menyuruh bagaimana orang itu bisa bertawakal kepada Allah SWT. Dengan jalan sebenarnya, yaitu dengan cara bertawakal kepada sifat hayat atau sifat hidup Allah. Bertawakallah kamu kepada yang maha hidup. Jadi yang kita pikirkan di saat kita melihat jenazah orang mati itu, yang kita pikirkan adalah sifat hidup Allah SWT. Yang ada di dalam diri kita, yang ada di luar diri kita. Itu yang dipikirkan. Yang sehingga kesombongan di dalam diri kita bisa dihapus oleh Allah. Yang membuat kita sombong itu karena kita merasa ada. Sifat merasa ada ini, aku, aku, aku itu. Itu dikarenakan kita tidak mengembalikan sifat itu kepada Allah. Seluruh alam inilah beda-beda semua. Sekalipun kembar bagaimana juapun manusia atau binatang. Kembar. Selalu berbeda. Mukhalafatuhu ta'ala lil-hawadis. Nah, ada yang penyatuhnya di sana. Yaitu sifat hayat Allah SWT. Sifat hidup Allah. Jadi sekalipun berbeda, tetap satu, yaitu sifat hayat Allah. Yang berada pada sifat wujud. Itu kalau dalam sifat 20. Pelan-pelan kita masuk ke sifat 20. Nah, lalu inilah. Sifat hidup Allah, kalau kita ingin mengenali, inilah. Supaya akuan diri kita tidak ada, sombong kita tidak ada, dikenali melalui rasa. Rasa. Makanya kita kenapa merinding? Di saat itu sebenarnya itu kenyataan daripada sifat hidup Allah. Cuma kita bila merinding itu selalu dikategorikan itu termasuk di masuk alam jin katanya. Belum tentu. Karena orang-orang yang mendengar ayat Al-Quran pun bisa merinding. Itu pertanda bahwasannya ada sifat hidup. Kalau bahasa singgungannya, eh kamu yang merasa hidup, nah aku yang hidup, kata Allah Ta'ala. Dibikin kita merinding. Ini kan mati, ini bulu ini mati. Lalu dibikin Allah Ta'ala hidup dengan merinding. Artinya ini peringatan, diperingatkan Allah Ta'ala. Nah itu tanda bahwasannya kita itu sudah bisa memandang tanda kebesaran Allah. Paling minimal seperti itu. Jadi Mus'ab Usaid bin Hudayr tadi setelah mendengar Al-Quran langsung mau masuk Islam. Dikarenakan apa? Dikarenakan hati beliau ini tidak keras. Supaya tidak keras hati, ya itu tadi sifat zuh. Sifat zuhud. Apa itu sifat zuhud? Kita walaupun banyak harta, tetapinya tidak masuk ke dalam hati kita. Artinya apa yang dihadapan, apabila sudah terpakai, itu saja yang disyukuri. Jangan mencari yang tidak ada. Misalnya inilah yang paling kerjaan kita sehari-hari. Sendal kita dua, misalnya inilah sebelah sini satu, sebelah sini satu. Bergesek-gesek kita mulai rumah. Ingin berangkat kemana, kalah. Lalu terpasang sendal yang buruk. Itu saja yang dipakai. Jangan, wah sendal buruk. Sudah cocok ini nanti ke pengajian. Sudah bagus. Ambil sendal yang bagus. Kalau kita dalam keadaan seperti ini, inilah selalu mementingkan hal-hal yang bagus. Inilah tujuannya. Tujuannya karena ingin minta nilai bagus, itu berarti masih ada sifat cinta terhadap dunia. Makanya pelan-pelan kita tidak bisa secepat mungkinlah menghilangi daripada si hubur dunia ini tidak bisa. Tapi pelan-pelan dalam keseharian kita. Jadi Usaid bin Hudayr ini salah seorang sahabat Rasulullah yang diakui suaranya merdu. Jadi suatu ketika diantara keramat Usaid bin Hudayr, ini kan beliau ini salah seorang sahabat yang dipuji Rasulullah. Ne'mar Rajulu Abu Bakrin. Sepaling bagus laki-laki itu di golongan daripada golongan muhajirin, itu Abu Bakar As-Siddiq. Ubaidah bin... Ubaidah bin... Siapa? Sayyidina Umar. Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab, kata Rasulullah. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Ne'mar Rajulu Usaid bin Hudayr. Orang yang paling bagus di kalangan orang Madinah itu adalah Usaid bin Hudayr. Jadi Usaid bin Hudayr ini pada kalau setiap malam, itu kan beliau membawa tongkat dengan teman beliau yang namanya Abad. Bawa tongkat. Apabila melewati di kota Madinah itu gelap, tidak ada lampu, itu tongkat beliau menyala dengan sendirinya. Masih hidup Rasulullah. Masih hidup Rasulullah. Nah suatu ketika inilah, setelah beliau masuk Islam. Beliau masuk Islam itu dengan Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az. Setelah masuk Islam, beliau itu mengaji Al-Quran. Mengaji. Anak beliau inilah tidur di samping beliau. Di samping beliau ini juga ada kuda. Jadi di samping apa? Bukan di kandang kuda, tetapnya di luar kuda. Sambil menjaga anak beliau. Sambil menjaga kuda beliau, beliau mengaji. Mengaji Al-Quran. Mengaji. Setiap kali beliau mengaji, kuda tadi ini bergetar. Seperti mau mengamuk. Nah karena kekhawatiran beliau, ini bangun nanti anakku nih. Berhenti beliau mengaji. Diam juga kuda tadi. Mengaji lagi. Kebetar kuda tadi. Mau mengamuk. Diam lagi. Apa kata beliau ini setiap kali aku mengaji? Kata Usaid bin Hudair. Kuda aku ini selalu mau mengamuk. Besok harinya beliau melaporkan kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah. Malam tadi saya mengaji. Baca Al-Quran. Setiap kali saya mengaji, kuda saya ini mau mengamuk. Berhenti saya. Karena takut suara kuda ini membuat anak saya bangun. Ngaji lagi. Begitu lagi sampai berulang kali. Seandainya kata Rasulullah SAW. Kamu meneruskan mengaji kamu sampai ke subuh. Niscaya manusia akan melihat para malaikat itu turun dari langit. Coba. Bayangkan. Seorang sahabat yang asal mulanya musyrik. Bukan Islam. Masuk Islam. Setelah membaca Al-Quran. Malaikat yang di langit pun kata Rasulullah. Turun ke bumi untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Usaid bin Hudair. Apakah itu tidak dikatakan keramat? Itu keramat. Wahai Rasulullah. Di saat saya mengaji tersebut. Saat kuda saya. Mau mengamuk. Saya melihat langit itu bercahaya. Tutup lagi Quran. Tidak lagi bercahaya langit. Buka lagi Quran. Ngamuk kuda. Melihat cahaya di langit turun ke bumi. Seandainya kata Rasulullah. Kamu meneruskan mengaji kamu. Manusia akan melihat malaikat-malaikat itu turun ke bumi. Tapi bagi orang paham yang di luar aswajah. Mana ada istilah keramat. Mana ada istilah wali. Nah itu tidak percaya. Padahal sudah di jaman Rasulullah. Sudah banyak terjadi hal-hal yang di luar akal. Hal-hal di luar akal itu banyak. Sudah terjadi di jaman Rasulullah. Bahkan para sahabat. Tabi'in, tabi'in, tabi'in. Bahkan Sayyidina Umar. Yang paling banyak itu Sayyidina Umar. Rasulullah. Kasabnya Sayyidina Umar. Jadi pernah suatu ketika di jaman kekhalifan Sayyidina Umar. Itu terjadi gempa bumi di Madinah. Gempa bumi. Kalau di Indonesia gempa bumi tidak ada yang bisa memprediksi kapan terjadinya waktunya. Dan bukan sampai di situ. Indonesia pun tidak bisa memberhentikan yang namanya gempa bumi. Untuk menengani atau menengani supaya tidak menghancurkan rumah kita. Bangunan-bangunan kita. Kita pun belum mampu lagi. Ada bikin bangunan supaya tahan daripada gempa bumi. Iya ternyata hancur juga. Ini dengan Sayyidina Umar. Di saat terjadi gempa bumi di Madinah. Beliau dengan tongkat beliau menghentakkan begini saja. Berhenti. Berhenti gempa. Coba. Keramatlah keramat. Itu yang didustakan oleh orang-orang yang di luar aswajal. Mereka mendustakan baik. Hal-hal yang demikian. Padahal banyak sejarah-sejarah yang keramat-keramat yang demikian. Nah makanya keramat-keramat atau kemuliaan-kemuliaan. Sesuatu yang di luar akal. Itu diberikan Allah Ta'ala kepada siapa? Orang yang sudah melawani hawa napsuknya. Keramat itu akan diberikan oleh Allah setelah kita menghilangkan atau menghancurkan atau mengubur dalam-dalam daripada hawa napsu kita. Allah subhanahu wa ta'ala ini dalilnya di dalam Al-Qur'ud, di dalam hadis kudusi. Rasulullah s.a.w. bersabda, Rasulullah s.a.w. bersabda, Allah ta'ala berfirman kata Rasulullah. Selamanya tidak nampak hak itu nama Allah. Nama Tuhan kita, hakko. Hakkul mubin. Dalam asal Allah subhanahu wa ta'ala kan ada hakko. La yakunul haku illa ba'dahumu lil basyariyati. Itu firman Allah di dalam hadis kudusi. Selamanya tidak akan nampak Allah, kebesaran Allah kepada diri seseorang. Illa tarkeculi ba'dahumu lil basyariyati. Setelah seseorang itu menenggelamkan sifat kemanusiaannya. Sifat manusia apa? Bila baik diterima. Bila buruk, berhindar di dalam hatinya. Bila baik, dia menyandarkan kepada Allah. Bila buruk, disandarkannya kepada manusia. Lalu kita seakan-akan bersangka buruk. Bila orang melakukan keburukan, bersangka buruk dengan orang. Bila melakukan kebaikan, kita memuji dengan orang tersebut. Padahal kebaikan dan keburukan datang daripada Allah. Sekalipun nanti nasihat yang timbul daripada mulut kita untuk orang hal-hal yang melakukan keburukan. Tetapinya pandangan hati yang pertama ini datang dari Allah. Artinya kita harus tenang. Di saat melihat seseorang yang melakukan kebaikan, kita tenang. Karena itu ditanggung dari Allah. Di saat seseorang melakukan sesuatu yang tidak bagus di hadapan kita, kita harus tenang. Berarti kita sudah mengembalikan kepada Allah. Tinggal syariat yang jalan. Yang orang ini tadi kita puji. Kita arahkan. Yang satu ini tadi kita nasihati. Yang pertama sama sekali hati kita. Nah itu siapa tadi? Usaid bin Hubair. Ini tidak tertentu kepada para sahabat saja lah. Kita pun lah. Kita-kita pun bisa. Diberikan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila sudah menghilangkan yang namanya hawa. Hawa nafsu. Surga jannatul ma'wah itu bisa didapatkan dengan dua jalan. Ada pun orang yang takut dengan ma'kom Tuhannya. Ma'kom Tuhan itu pada sifat hayat di dalam seluruh alam. Itu kalau ingin mengetahui ma'kom Tuhan kita itu di mana. Bukan ma'kom untuk kuburan. Ini ma'kom itu artinya kedudukan Allah. Di muka bumi itu di mana. Di sifat hidup yang ada pada sekarang alam. Baik diri kita ataupun di luar diri kita. Ada pun orang yang takut dengan sifat hidup. Yang maha hidup tadi. Dan dia bisa menahan daripada hawa nafsunya. Sesungguhnya surga jannatul ma'wah itu bagi dirinya. Saratnya dua jalan. Dikira kita inilah solat lima waktu tidak pernah tertinggal. Zakat ditunaikan. Tapi kalau ada sombong di dalamnya hancur lah. Hancur. Tapi bagi orang-orang yang mengerjakan yang wajibnya saja. Misalnya inilah. Tidak ada yang sunatnya. Karena dia lebih memperhatikan hatinya. Dia takut dengan ma'kom Tuhannya. Pada sifat hayat. Pada seluruhan yang mawujud di alam ini. Otomatis orang tadi Pak M bisa menahan hawa nafsunya. Nah orang yang sudah bisa menahan hawa nafsunya. Ditandai dia itu memiliki yang namanya karamat. Pegangnya begini langsung sembuh orang. Di tiuknya begini orang langsung sembuh. Itu di antara kemuliaan yang diberikan Allah. Itu kalau di jaman ulama-ulama dahulu. Seorang wali kutub. Yang paling banyak mengobati orang. Selalu sembuh. Itu adalah Imam Abu Yajid Al-Bastami. Imam Abu Yajid Al-Bastami. Jadi kata beliau. Kata-kata beliau. Pernah beliau itu ditanya. Wahai Abu Yajid. Sampian itu yang datang kepada Sampian. Yang sakit-sakit selalu sembuh. Amalan Sampian itu apa kata beliau. Kata-kata seorang yang pernah nanya inilah. Amalan Sampian itu apa. Aku ini kata beliau bisa menyembuhkan orang. Itu dikarenakan orang itu bersangka baik dengan diriku. Kalau awal mulanya kita. Kita misalnya diajak teman kita lah. Kamu sakit apa? Sakit ini, ini, ini. Coba kamu kesana-kesana. Ustadz sana misalnya. Atau pedagang sana. Beliau tidak usah. Cuma beliau itu makbul terus doanya. Melihat misalnya pedagang tadi itulah. Bukan bergelar ustadz misalnya. Bukan bergelar guru. Lalu di hati kita ini ada ragu-ragu. Bila ada ragu-ragu. Sekalipun syarat. Untuk kita berobat tadi kepada beliau. Kita penuhi semua. Tidak akan dikabulkan Allah. Karena sudah sangka bu. Sangka buruk. Makanya kesembuhan diri kita itu tergantung daripada sangka-sangka kita. Sehingga Allah SWT sendiri pun berhadis kudusi. Ini inda zunni abdi. Aku itu berada kepada siapa. Dia pun tergantung daripada sangka hambaku kepada diriku. Kalau kita menyangka baik orang ini. Melalui orang ini Allah SWT akan menyembuhkan seyakin-yakinnya. Insya Allah sembuh. Penyakit apa juga pun. Aku itu kata Abu Jadid Bastami. Bisa menyembuhkan orang. Tergantung daripada orang yang datang kepadaku. Bersangka baik. Bila ada setengah-setengah kita tidak akan makbul. Dengan kezahiran Allah SWT kita bersangka buruk. Ini bagus cerita Usaid bin Hudayr tadi lah. Coba memiliki keramat. Tongkat dia bisa menyala. Tongkat bisa bernyala. Bila lewati tempat gelap bernyala. Tongkat beliau tadi. Nah beliau ini salah seorang sahabat lah. Yang tidak sempat ikut peperangan badar. Padahal peperangan selain daripada peperangan badar. Beliau ikut terus. Pernah suatu ketika pada waktu Rasulullah SAW membalik. Daripada peperangan badar. Dan memenangkan peperangan. Jadi beliau menghadap Rasulullah. Wahai Rasulullah. Innalhamdulillah. Segala puji itu milik Allah. Dan Alhamdulillah. Sampian memenangkan peperangan badar. Dan Sampian senang. Dengan kemenangan ini. Wahai Rasulullah. Bahwa seandainya saya tahu. Sampian itu melakukan peperangan badar. Ini saya ikut. Saya ini mendapatkan kabar. Bahwanya Sampian itu tujuannya untuk mencegat. Pedagang orang Qurais. Karena awal mulanya peperangan badar itu tidak ada niatan. Karena ada kabar daripada sahabat. Yang datang dari Mekah. Mengabarkan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah. Ada sekelompok orang Qurais. Berdagang. Niatannya mau mengintai-intai kota Madinah. Nah sahabat pada waktu yang berada di kota Madinah ini. Berpikiran, berinisiatif dengan Rasulullah SAW. Untuk mencegat pedagang tersebut. Karena tujuannya untuk mengintai-intai keadaan kota Madinah. Nah ternyata setelah didatangi oleh Rasulullah dengan para sahabat. Ternyata di belakang daripada orang-orang Qurais pedagang tadi. Ternyata mereka sudah mempersiapkan seribu bala tentara. Ternyata kata Rasulullah mengadakan peperangan nih. Lalu dibikinlah strategi perang pada waktu itu. Nah pada waktu itu Usaid bin Hudair. Bepikiran Rasulullah SAW ini dengan para sahabat yang lain itu. Cuma mencegat pedagang ternyata melakukan peperangan. Tanpa direncanakan. Tidak ikut hadir. Jadi dengan alasan demikian. Sehingga Rasulullah SAW memaafkan Usaid bin Hudair. Lalu di dalam sahabat Nabi. Ne'mar Rajulu Usaid bin Hudair. Sepaling bagus laki-laki di kota Madinah ini adalah Usaid bin Hudair. Nah pelajaran yang bisa kita ambil lah di saat Islamnya Usaid bin Hudair ini. Di saat berhadapan dengan Musab bin Umair. Wahai Musab bin Umair bagaimana cara berislam? Yang pertama kamu mandi dahulu. Mandi dahulu. Bila hendak masuk Islam mandi dahulu. Bersih-bersih. Yang kedua bersihkan baju. Bila ada najis bekas babi kah atau bekas anjing kah. Atau bekas najis yang lainnya bersihkan dahulu. Berpakaian bersih. Baru bersyahadat. Nah ini susunan sahabat ni lah. Susunan sahabat kalau ingin mengislamkan seseorang. Ikuti sahabat ini Musab bin Umair. Yang pertama disuruh mandi dahulu orangnya. Yang kedua disuruh berpakaian yang bagus. Kalau bisa putih. Yang kedua bersyahadat. Yang ketiga. Yang keempat. Sholat dua rokaat. Itu cara Islamnya.